Pakan apapun bisa kita gunakan yang ada di sekitar kita. Tinggal kita bagaimana jeli, mengetahui, mengolah, dan merawat supaya pakan itu aman untuk diberikan ke hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar peternak kambing di Indonesia dan juga penggemar. Penggemar itu yang suka kambing dan belum merealisasikan diri untuk peternak. Kali ini saya bersama Mas Jasmuri. Assalamualaikum Mas Jas. Waalaikumsalam. Sihat ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bicara bagaimana peternak kambing tanpa ribet. Tanpa ribet itu Mas Jasmuri tanpa ngalit Pak Jas. Kalau kambing 1 sampai 10, 20 ekor kita ngalit masih mampu. Kalau di atas 50 ekor kita nggak akan mampu. Harus ada manajemen pakan. Bagaimana tentang manajemen pakan yang murah lah. Murah dan tidak ribet kita peternak itu. Pertama-tama yang mungkin perlu dibenahi dulu terkait ternak kambing dan pakan. Itu mungkin cara berpikir kita dulu. Jadi memang rata-rata punya persepsi bahwa ketika kita ternak itu harus memiliki pakan ini, ini, ini dan segala macemnya yang itu kadang di tempat kita tidak ada. Ya misalkan ada orang yang menyebutkan di tempat lain itu ada tumpi jagung, ada rendeng kangkung, sedangkan di Iriau misalkan ya tidak ada. Terus gimana caranya? Nah, makanya itu artinya bahwa itu harus kita ubah dulu manajemen itu. Intinya kita beternak, terutama domba, itu harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Kalau misalnya di daerah Lamongan, Gersik itu banyak kangkung, di daerah lain yang tidak punya kangkung memaksakan diri harus pakai kangkung. Itu kan keliru. Akhirnya biayanya mahal sehingga mestinya ternak yang menguntungkan jadi tidak menguntungkan. Jadi kita mesti jeli, mesti tahu bahan pakan yang ada di sekitar kita itu apa. Dan sebenarnya itu refresh-nya juga sudah sangat banyak. Nah ini mungkin saya tidak akan bicara bahan apa saja yang bisa dipakai pakan, tapi terutama mindset berpikir kita bahwa kita kaya kita ternak itu pakan apapun bisa kita gunakan yang ada di sekitar kita. Tinggal kita bagaimana jeli, mengetahui, mengolah, dan merawat supaya pakan itu aman untuk diberikan ke hewan. Untuk lebih jelasnya, kasih contoh mas. Misalkan di daerah Ponorogo, di sana ada perkebunan singkong gitu. Apakah bisa dimanfaatkan juga? Ponorogo, tadi sudah disebutkan. Di situ semua tahu penghasil gamblong terbesar. Singkong itu ya? Di Salatimur, ya. Gamblongnya, ampasnya. Itu kan juga potensi pakan. Nah, nilai karbohidratnya juga sangat tinggi. Tinggal nanti ditambah yang kira-kira untuk nutrisi-nutrisi lain pendukung yang mungkin perlu ada sebagai kebutuhan pada hewan. Misalnya yang di dekat perkebunan sawit. Sudah sering muncul di YouTube atau di TV bahwa daun sawit itu kan bisa digiling sedemikian rupa sehingga juga bisa menjadi potensi pakan. Termasuk kalau yang jelas kangkung sudah sangat umum dan bahkan sangat diburu yang akhirnya harganya mahal yang sebenarnya tidak masuk akal harga itu. Tapi dipaksa dibeli karena sudah merasa tergantung. Di dekat perkebunan di daerah Jember, mungkin lumajang situ bontok perkebunan kopi sama perkebunan karet. Nah, itu kan dibawahnya juga lahan rumput yang sangat luar biasa. Kalau misalnya rumput melimpah supaya kita mengurangi tenaga biar tidak setiap hari mencari rumput, mestinya bisa diolah dulu atau diawetkan dengan cara disilasir. Artinya kita bekerja 1-2 hari mencari rumput, tapi bisa dipakai atau digunakan sebagai pakan 1-2 minggu. Nah, pola-pola begitu kan mestinya bisa kita terapkan bahwa pakan hijauan itu bisa diawetkan dengan cara disilasir. Diawetkan ya? Ya, diawetkan. Itu salah satu pola bagaimana kita ternak, tapi menyiasatipakan dengan potensi yang ada di sekitar kita. Di daerah-daerah Nganjuk misalnya, di daerah Sayang, itu ada potensi sisa hasil panen, itu berupa batang daun dan kulit wijen. Yang sejauh ini, itu juga jarang dimanfaatkan, karena memang belum terbiasa. Sebenarnya bisa, daun, batang, dan daun wijen itu. Terus yang umum juga ada kulit kacang hijau, ada lagi daun bawang merah yang dikeringkan. Itunya apa? Kulitnya, enggak kulitnya? Kulit, saya belum tahu, tapi yang umum kayak di Nganjuk tempat itu, daun bawang merah yang dikeringkan. Cuma memang harus tetap kita tahu betul bagaimana proses dan dikelola seperti apa, sehingga aman untuk diberikan ke hewan sebagai pakan. Akar aman itu gimana? Misalnya, yang paling gampang. Misal, untuk kulit pohung, itu untuk membuang zat yang anti-nutrisi bahasanya, jadi zat ada zat yang anti-nutrisi, itu dia harus, ada dua macam yang bisa dilakukan. Dicuci, direndam atau dicuci, yang kedua ada dikeringkan. Jadi kalau diberikan langsung itu berbahaya, tapi harus dicuci dulu, direndam dulu, atau sekalian dikeringkan, baru diberikan ke hewan, itu untuk menghilangkan zat anti-nutrisinya. Kalau di Aceh, misalkan banyak kulit-kulit kopi gitu ya? Kulit kopi itu juga bisa jadikan bahan pakan, cuman mungkin juga selama ini yang dilakukan peternak, itu bukan menjadi menu utama, tapi menjadi salah satu bahan, tambahan yang memang dibutuhkan. Satu lagi yang tadi saya menyebutkan daun bawang merah. Itu kalau di tempat lain mungkin yang tidak ada daun bawang merah akan bertanya, loh bisa tadi pakai. Tapi kenyataan di Nganjuk, itu menjadi menu utama. Baik grading maupun pengemukan, itu bisa dijadikan bahan untuk pakan. Nah, cuman harus dalam kondisi benar-benar kering. Kalau basah atau setengah basah sudah dipastikan akan kembung. Itu mungkin karena zat atau gasnya terlalu tinggi, sehingga menyebabkan kembung dan sakit bisa dikematikan. Tapi kalau benar-benar kering, itu di Nganjuk terbiasa untuk dijadikan bahan pakan. Kalau peternak yang di kota? Dekat industri. Dekat industri atau dekat pasar, apa yang dilakukan? Kalau ingat yang di daerah kota dekat pasar, mungkin semua orang sudah banyak yang tahu, yang disedati ini benar-benar pakai limbah pasar. Dan itu ternyata lebih komplit misalnya untuk pakan. Ya mulai kulit pohong ada, kulit jagung ada, sisa-sisa sayur ada, batang dan daun singkong ada. Semuanya hampir wortel, wortel surtiran itu ada. Lengkap ya? Lengkap, artinya kalau yang di dekat kota, dekat pasar. Cuman masanya biasanya satu. Orang itu kalau ke pasar nyari pakan itu, pertama takut kotor dan malu. Sementara potensi pakan yang ada di situ sebenarnya banyak dan murah. Tinggal calon peternak kita bisa enggak menutupi takut kotor dan rasa malu ketika di pasar nyari pakan. Tapi potensi sebenarnya besar. Terus kalau di dekat kota, mestinya limbah pabrik yang memproduksi pakan, makanan orang, itu mesti limbahnya biasanya bisa dipakai untuk pakan hewan. Contohnya? Kalau di daerah Sidarjo yang banyak, kita tahu banyak pabrik pakan ternak. Itu yang bahan bakunya jagung tentu muncul tumpi. Yang keluarnya pur atau pakan ternak berupa pelet, itu mesti ada limbahnya. Yang agak BS atau agak kotor itu juga bisa dijadikan bahan pakan. Ampas kecap, meskipun potensinya tidak banyak ketika, porsinya tidak banyak ketika jadikan pakan, tapi itu juga dibutuhkan. Kalau di pabrik tebu ada tetes tebu, juga dibutuhkan meskipun porsinya juga tidak banyak. Pabrik kerupuk yang bahan bakunya dari pohung, itu mulai kulit dan ampasnya atau gamblongnya juga bisa dipakai pakan. Nanti pohung yang kecil-kecil biasa disortir, bisa dikeringkan atau langsung dicuci, digiling, juga bisa untuk pakan. Pabrik tahu, kita sudah tahu, sangat umum. Pabrik tempe, itu kulit ari kedele, sama air tempenya, air rebusan kedele, itu juga bagus untuk pakan, tapi tentu harus dikasih campuran-campuran yang lain. Intinya, kalau kita di dekat perkotaan, kita harus bisa melihat kira-kira pabrik apa yang menghasilkan limbah, yang itu bisa kita jadikan pakan. Semuanya bisa. Kalau saya malah menyebutnya, semua yang berasal dari tumbuhan, berasal dari alam, selama itu ada potensinya banyak, selama kita juga bisa mengolah dan tahu bagaimana potensi nutrisi yang ada di dalamnya, tentunya kita akan bisa menjadikan, itu menjadi bahan makanan untuk ternak. Kira-kira begitu. Jadi, sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin mau mengawali beternak, terus bingung terkait pakan, karena selama ini yang muncul, mesti kalau saya beternak harus menggunakan pakan ini, 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 dan ini. Yang itu di daerah kita sulit didapatkan. Kita harus mulai membuka diri, mencari informasi, kalau sehat ternak yang kita lihat di sekitar kita ada apa. Di sekitar kita itu ada limbah apa, di sekitar kita itu apa yang bisa kita pakai untuk pakan, terus kita belajar untuk mengolahnya, mencampur dengan bahan-bahan yang lain, sehingga pas untuk diberikan ke ternak, baik nutrisi maupun keamanannya, sehingga ternak kita sesuai harapan, baik beredik maupun pengemukan. Kira-kira begitu. Selamat peternak, sukses, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.